Persiapan acara Jumenengan Paku Alam 10 sudah mencapai 90 persen. Dari berbagai hal yang perlu disiapkan, saat ini pihak Paku Alaman tinggal menyiapkan sesaji untuk yang akan didoakan menurut tradisi Puro Paku Alaman. Tiga hari jelang Jumenengan Kanjeng Bedoro Pangeran Haryo Suryo Dilogo menjadi Adipati Kadipaten Puro Paku Alaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Paku Alaman 10, berbagai persiapan telah selesai dilakukan. Persiapan mulai dari pemasangan tenda hingga pengecatan lampu, meja, kursi yang akan digunakan saat prosesi acara Jumenengan, serta persiapan lainnya. Higa kini persiapan Jumenengan Kanjeng Bedoro Pangeran Haryo Suryo Dilogo sudah 90 persen. Meski persiapan fisik sudah 90 persen, namun ada persiapan lainnya yang harus dilakukan jelang acara Jumenengan, yaitu adalah sesaji. Saya tinggal yang saya siapkan nanti yaitu menyiapkan sesaji itu. Saji itu yang harus segar, tidak bisa. Kalau bahannya mungkin bisa saya cari sekarang ya, bahan ini, 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 tapi nanti cara pembuatannya juga harus saya kebut di malam hari, pagi selesai, pagi rampung, kondisinya masih segar. Sesaji itu, untuk sesaji Jumenengan itu ada 36 item, sesaji Kusoko itu ada 16 item, belum, termasuk sesaji kereta segala itu. Sesaji kereta, sesaji gamelan. Tidak hanya kerabat Puro Pakualaman, persiapan acara Jumenengan KBPH Suryo Dilogo menjadi Adipati Kadipaten Puro Pakualaman KGPA Pakualam 10 juga melibatkan masyarakat Yogyakarta dari berbagai unsur dan kalangan. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.